Siang ya. Ya, terima kasih kepada tim Umat. Itu tadi kita diawali dengan teaser, video teaser dari Pak Arvin, ketemu dengan Romo Gunawan. Baik, Bapak Ibu, selamat malam dan selamat datang. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini pada acara Bedah Buku yang berjudul Memaknai Mimpi Bersama Santo Yusuf. Acara ini terselenggara atas kerjasama komunitas pria katolik Santa Helena Paroki Curug Bersama dengan penerbit Kanisius. Kita tahu komunitas pria katolik itu sudah kesekian kali untuk bekerjasama dengan PT Kanisius. Baik, selamat malam dan terima kasih kepada Pastor Johannes Gunawan PR. Beliau adalah Paroki Pamong Seminari Mertoyudan Magelang. Begitu ya Romo ya? Oke, selamat malam dan terima kasih juga kepada Pak Arvin Max Samuels. Beliau sebagai moderator kita pada malam ini sekaligus pengurus komunitas pria katolik Gereja Santa Helena. Dan terima kasih juga dan selamat malam kepada Pak Andi selaku ketua komunitas pria katolik Santa Helena Paroki Curug. Dan terima kasih dan selamat malam juga kepada Pak Mustafa Hadi sebagai koordinator bidang kategorial Gereja Santa Helena Paroki Curug. Dan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu yang pada malam hari ini hadir di Zoom meeting serta live di YouTube KPK Santa Helena. Baik, Bapak Ibu sebelum kita mulai acara ini, tolong suaranya nanti di mute. Video boleh ditampilkan wajahnya biar kelihatan yang ganteng dan cantik-cantik, seperti itu. Dan tolong disimak, nanti akan ada Lucky Draw. Pada malam ini ada Lucky Draw, jadi jangan sampai keluar dulu sampai acara ini selesai. Berupa dua patung Santo Yusuf tidur dan lima buku. Lima buku memaknai mimpi bersama Santo Yusuf. Sebelumnya juga nanti boleh pada saat acara ini berlangsung, silakan Bapak Ibu catat nomor Pak Hendarto. Di situ ada nomor handphone-nya Pak Hendarto, 0813-160-10909. Jadi para Bapak Ibu dan suster juga yang mau pesan, silakan ke Pak Hendarto. Oke, siapa cepat dia dapat. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini. Next. Bisa ditampilkan rundown kita, Pak? Ya. Jadi rundown kita pada malam ini nanti dibuka dengan lagu pembukaan Salam Yusuf. Lalu kemudian ada dua pembukaan, doa Paus Franciscus kepada Santo Yusuf. Lalu kemudian doa kepada Santo Yusuf tidur, dan kata sambutan dari Pak Mustafa Hadi. Kebetulan Pastor Luka Suleiman berhalangan hadir. Lalu kemudian kita masuk ke intinya. Acara inti itu sesi-sesi bedah buku. Nanti dimoderatorin oleh Pak Arfir. Lalu kemudian kita break dan foto bersama. Jadi tolong nanti Bapak Ibu jangan keluar dulu, karena ada tanya-jawab dan lucky draw. Lalu kemudian kita tutup dengan dua penutup tahun refleksi KAJ 2021, dan lagu penutup Salam Yusuf dari KPK Choir. Dan terakhir, kita ada pengumuman. Itulah dulu randaun acara kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, para suster, kita mulai dengan lagu pembukaan. Salam Yusuf, pria yang puluh. Mempelai murni Maria. Ayah Mesias keturunan daun, terpujilah engkau di antara pria. Dan terpujilah Yesus, putera Allah yang dipercayakan padamu. Sampai Yusuf, pria yang dipercayakan padamu. Sampai Yusuf, pria yang dipercayakan padamu. Amin. 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 Selamat malam, pastur, suster, dan semua saudara-saudari terkasih. Mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapak dan putera dan roh kudus. Amin. Salam penjaga sang penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Padamu Allah mempercayakan putera tunggalnya. Padamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. Yusuf yang terberkati, Lihatkanlah dirimu sebagai seorang Bapak juga bagi kami dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Olehkanlah bagi kami rahmat, jelas kasihan, dan keberanian, dan bimbinglah kami dari segala yang jahat. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mulai murni Maria, Yahmesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus putera Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, lindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapak dan putera dan roh kudus. Amin. Doa kepada Santo Yusuf tidur. Ya Santo Yusuf, penjaga yang setia, dan pribadi yang teguh di hadapan Allah. Aku menyerahkan kepadamu segala keinginan dan kerinduanku. Pandanglah aku, anakmu, dan bantulah aku dengan kekuatanmu. Ya Santo Yusuf yang tulus dan setia, dengarkanlah doa dan permintaanku. Berikanlah kepadaku berkat rohani putramu Yesus, sehingga dengan meletakkan segala harapanku di bawah kuasa surgawimu, aku boleh mendapatkan berkat dan rahmat yang aku butuhkan. Terutama dalam menghadapi masalah pandemi virus COVID-19 ini, masalah sosial ekonomi, masalah keuangan, masalah rumah tangga dan keluarga, masalah anak-anak, dan masalah kesehatan. Ya Santo Yusuf, Aku tidak pernah lelah merenungkanmu bersama Yesus yang tidur di langanmu. Yesus selalu ada di hatimu. Biarlah aku juga selalu ada di hatimu. Dengarkanlah doa dan kerinduanku, serta hantarkan kepada Yesus putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemudian kepada Bapak dan Putra dan Rokudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Aditya dan Pak Bili. Baik, Bapak Ibu, Suster, dan Romo, acara selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan, dari Bapak Mustafa Hadi. Beliau adalah Dewan Pengurus Haryam Parofi Curug, bidang kategorial. Waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Pak Mustafa Hadi. Selamat malam semuanya. Malam ini, saya mewakili Pastor Lukas, yang kebetulan berhalangan hadir, karena mungkin ada agenda yang lain. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di acara malam hari ini. Terima kasih juga untuk Pastor Gunawan yang malam hari ini bersedia bersama-sama dengan kita semua di sini. Salam kenal juga dari saya. Terima kasih juga untuk tim KPK yang begitu hebat membuat acara malam ini terlaksana dengan baik bersama berkolaborasi dengan Kanisius. KPK sebagai salah satu kategorial di Patau Kicurug, Gereja Santa Helena, ini saya melihat terus berinovasi, terus bergerak, terus berkarya. Dan malam hari ini, kita akan membedah buku, mimpi, memaknai mimpi bersama Santo Yusuf. Apa isinya? Nanti kita akan bersama-sama dengarkan dari Pastor Gunawan. Mungkin ada cerita di balik pengalaman-pengalaman yang akan disampaikan oleh Pastor Gunawan. Malam hari ini juga saya menyampaikan pesan dari Pastor Lukas. Beliau mengucapkan banyak terima kasih kepada KPK yang terus berkarya dan mengisi tahun Santo Yusuf ini dengan berbagai macam acara. Rosario Santo Yusuf, Litani Santo Yusuf, Ziarah Virtual, Sekolah Dari Nasaret, Sekolah Abdi Yusuf, dan semua dilakukan dengan konsisten. Pastor juga terus memberikan support dan dukungan kepada tim KPK agar terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk umat di Paro Kicuruk. Dan malam hari ini, kegiatan malam hari ini, membedah buku, semoga memberikan inspirasi kepada kita semua, memberikan manfaat tokoh atau sosok yang diteladani adalah Santo Yusuf. dan kita akan dengarkan, kita akan belajar bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini, mendengarkan dengan intens, dengan konsentrasi, sehingga kita dapat menarik manfaatnya. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Petrus. Baik, terima kasih Pak Adi. Bapak Ibu, stay two terus di sini ya. Seperti kata Pak Adi, kita penuh konsentrasi. Jadi, nanti Bapak Ibu, dengerin baik-baik, seperti itu. Nanti karena ada lucky draw, gitu ya kan. Nah, terus kemudian, pasti ada manfaatnya, seperti itu. Romo Gunawan, kita udah kesekian kali nih, Romo bersekerjasama dengan Karnisius. Jadi, kita cukup berbangga, seperti itu, bersama Karnisius. Saya lupa menghitung udah berapa kali, Tapi ya, bagus juga, gitu kan. Nah, kita tiap berlama-lama, waktu dan tempat ini, saya berikan kepada Pak Arvin Max Samuel. Silahkan, Pak Arvin. Terima kasih, Pak Petrus, untuk semangatnya. Kita harus tetap semangat ini, Ibu Bapak. Baik, langsung saja. Saya tidak mau mengambil waktunya Romo Gunawan, tapi sedikit saya ingin memutarakan kekaguman, bahwa malam hari ini begitu istimewa, karena yang hadir itu hampir 150 ya. Dan bahkan sampai tadi jam 6 pun di Google Form, masih ada yang daftar. Wah, saya sampai. Bingung nih, karena saya harus share link nih, link Zoom-nya. Jadi, mohon maaf, kalau tadi agak terlambat dan agak terburuk-buruk. tapi saya secara pribadi sangat-sangat bergembira, karena apa yang sudah KPK siapkan dan sudah dipersiapkan juga oleh Romo Gunawan bisa terlaksana dan diantusiasmenya begitu luar biasa. Baik, Ibu Bapak, sebelum Romo Gunawan kita berikan waktu, sedikit saya akan berikan biodata dari Romo Gunawan. Romo Yohanes Gunawan PR adalah Imam Dio Sesan Kauskupan Agung Semarang KHS. Ia ditahbiskan oleh Monsinyur Yohanes Puja Sumarta pada tanggal 29 Juni 2010. Menyelesaikan studi S1 Teologi di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta tahun 2007. Lalu di tempat yang sama ia menyelesaikan studi S2 Magister atau Lisensiat Teologi pada tahun 2012. Lalu juga menjalani studi lanjut bidang teologi spiritual dengan spesialisasi pembinaan panggilan imam di Universitas Kepausan Gregoriana Roma tentang tahun 2017 sampai 2019. Dan saat ini beliau menjadi pemimpin redaksi majalah Bernio atau majalah Imam Dio Sesan Kauskupan Agung Semarang. Sorry, bukan saat ini. Tahun 2013 sampai 2017. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Nanti kalau disebutin jadi habis waktunya. Karena banyak sekali. Itu ada di biodata buku memaknai mimpi. Jadi Ibu Bapak bisa baca bisa beli bukunya kemudian dibaca. Lalu sedikit saya memberikan informasi juga bahwa acara ini nanti kita akan adalah kidraw seperti Pak Petrus katakan. Dan hadiahnya bukan tujuh. Tadi Pak Petrus disebutkan ada dua patung Yusuf tidur dan lima buku. Nah, ternyata karena Tuhan itu baik ya Ibu Bapak. Jadi ditambahkan ditambahkan berapa? Ditambahkan delapan. Jadi ada lima belas nanti. Sistemnya bagaimana? Bapak Ibu cuma diminta menyimak apa yang disampaikan oleh Pastor Romo Gunawan dan nanti akan ada laki draw dengan menggunakan puisis ya. Wah, ini saya senang salih karena ada 150 dan dipilih 15 yang beruntung nanti malam hari ini. Baik, tanpa berlama-lama saya mau hadirkan mempersilahkan Romo Gunawan untuk bisa memberikan sharing dan penguatan waktunya 45 menit ya Romo ya? Ya. Nanti saya kasih hati ya Romo. Oke. Nanti saya kasih hati berarti waktunya tinggal 5 menit. Romo silahkan maksimal. Silahkan Romo Gunawan. Baik, terima kasih Pak Arvin atas waktu yang diberikan. Romo, suster, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih selamat malam dan berkah dalam. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Romo, suster, Bapak Ibu dan saudara-saudara kalian dalam acara yang luar biasa malam ini ya. Bersama dengan teman-teman komunitas pria katolik Santa Helena dan juga penerbit PT Kanisius Yogyakarta. Ini saya lihat ada Romo Pujo di suite. Beliau ini adalah minister kami di seminari. Terima kasih Romo Pujo sudah bergabung. Selamat malam Romo. Iya, Romo Pujo Jendersona. Beliau ini selalu dengan rendah hati sekali beliau ini selalu mendukung apapun yang dibuat oleh para staff dan juga para seminaris dan guru dan karyawan. Dan juga tadi ada suster dari OSU suster saya lupa nama itu. Suster Suster Irena. Suster Irena. Suster, terima kasih kehadirannya. Dan semangatnya luar biasa tidak mengkalah dengan Pak Arvin. Saya pernah main tiga kali di General OSU di Roma. Diberi menu enak sekali. Oleh Suster Mukti dan Suster yang ekonom sekarang. Terima kasih hospitalitas para Suster Ursuline. Dan juga terima kasih kepada Pak Andi ini yang mengawali ya. Kita berjumpa ya Pak Andi. Dia luar biasa semangat sekali waktu itu. Bulan Agustus ya Pak ya kurang lebih ya. Ya betul Pak. Ya Rof Kudus itu sungguh-sungguh mempertemukan kita. Pada saya belum kenal Pak Andi, Pak Andi Jafri saya. Terima kasih Pak Andi. Sehingga acara malam ini bisa kita adakan dan kita berjumpa dari se-antero. Saya lain ada dari Lampung juga. Ada frater dari Tanjung Karang. Frater Heru, terima kasih. dan juga Bapak Ibu sekalian dari Jakarta, dari Semarang, Solo, Magelang, dan beberapa tempat yang lain ya. Saya tidak hafal saking banyaknya ini. Baik, sebenarnya saudara-saudara sekalian, acara malam ini sungguh bagi saya tidak pernah saya bayangkan gitu ya. ini namanya Anugrah Ilahi ya. Berkat Providencia Dei atau Penyelenggaraan Ilahi. Karena waktu itu hanya bermula dari apa yang bisa saya sumbangkan untuk gereja di tahun Santu Yusuf ini. Hanya itu sih idenya. Ini Santu Yusuf, apa yang saya bisa saya sumbangkan untuk gereja Indonesia secara khusus. dan saya sebagai pastor yang masih timid-timid ya. Timid-timid itu masih merangkak ya. Baru 11 tahun jadi pastor. Beda dengan Roma Pujo yang sudah senior sekali ini. Saya senang ya diberi anugerah imamat oleh Tuhan. Maka untuk membantu pembicaraan kita malam ini, saya mohon izin untuk share screen supaya membantu kita untuk memahami apa yang mau kita bahas malam ini. Apa sudah muncul Pak Arvin? Oke. Baik, terima kasih. Ya, sudah. Oke. Memaknai mimpi bersama Santu Yusuf. Ini topik yang mau kita bicarakan bersama ya pada hari ini. Memaknai mimpi bersama Santu Yusuf. Tadi sebelum acara mulai sudah ada obrolan-obrolan. Sarab bisa bermimpi apa? Ya, tidur. Ya kan? Kalau kita belum tidur, kita nggak bisa bermimpi. Betul nggak? Roma, suster, bapak, ibu, frater ya. Sarab bermimpi bisa tidur. Atau kita mau tidur aja ya? Sama bisa bermimpi. karena katanya Niji ya. Mimpi adalah kunci gitu ya. Kata Laskar Pelangi ya. Ada pirik pagu Laskar Pelangi yang dihinyangin Niji itu. Mimpi adalah kunci. Maka penting sekali mimpi itu dalam hidup manusia. Maka kalau dari gambar yang saya tampilkan ini, itu ada laki-laki beriwok gitu ya. yang tidur nyenyak lalu ada malaikat baju putih di belakangnya itu. Laki-laki beriwok ini siapa ya? Tentu kita bisa menebak ya. Inilah Santo Yusuf gitu ya. Santo Yusuf. Dan malaikat yang mendatang dia dalam mimpi. Nanti kita lihat secara detail ya. Pertanyaan mendasar. Pernahkah Anda bermimpi? Pernahkah Anda bermimpi? pasti jawabannya pernah. Bahkan tadi saya baca tadi sore di WA Group acara ini ada yang pernah bermimpi juga dan apa ya tadi Pak Andi menanggapi detail yang aja bu mimpinya apa? Ada bener Santo Yusuf? Enggak? Bisa diseringkan nanti yang bermimpi itu. Mimpi itu bisa dilakukan pada malam hari bisa dini hari bisa sore hari bahkan siang pun juga kita bisa bermimpi ya. Kalau kita tidur pulas nyenyak itu bisa bermimpi. Dan apa makna mimpi? Ini yang kemudian kita bertanya itu. Kalau kita pernah bermimpi lalu apakah kita selamanya juga menyadari ya bahwa mimpi kita juga punya maknanya? Atau hanya sekedar ini ya kembangnya wongturu kalau orang Jawa bilang ya bunga tidur walau hanya kembangnya wongturu rasa digagas maaf ya kalau saya kecampur dasar Jawa ya Pak Arvin ya rasa digagas gak usah gak usah digubris gitu ya atau ada juga yang memakai mimpi itu sebagai sasmito atau tanda dari Tuhan tanda ketunjuk dari Tuhan untuk mengambil keputusan yang penting dalam hidup seseorang jangan-jangan ini semacam apa ya petunjuk atau clue gitu ya password password dari Tuhan agar keputusan kita itu baik dan benar dan ada satu tokoh namanya Simbah Tertulianus kenapa saya katakan Simbah karena ini seperti eyang kan beliau Simbah Tertulianus ini adalah bapak gereja latin yaitu gereja katolik Roma di awal kekristenan pada tahun 155 dan dia meninggal 230 abad-abad 2 beliau mengatakan demikian bukankah diketahui oleh semua orang bahwa mimpi adalah cara paling lasim Allah mewahyukan diri kepada manusia jadi sejak dulu 2000 tahun yang lalu kurang lebih tertulianus ini bapak gereja kita sudah memberi pernyataan demikian saudara-saudariku mimpi adalah cara paling lasim Allah mewahyukan diri kepada manusia dan mimpi itu punya banyak simbol punya makna saya pernah cerita dengan Pak Andi waktu itu bahkan orang mimpi melihat pestol orang kalau mimpi melihat pestol berarti menunjukkan simbol dorongan seksual katanya dorongan seksual untuk laki-laki melihat mimpi memegang pestol secara psikologis ada maknanya atau mimpi ketika kita masuk ke gereja di dalam gereja dan itu ada makna juga ada kedamaian di sana ada kebahagiaan ketenangan nanti kita lihat beberapanya beberapa hal makna itu maka mari Bapak Ibu sudah sekalian kita belajar menimba inspirasi atau ngangsukawruh kita belajar dari Bapak Yusuf sebagai kepala keluarga Nasaret saya senang ini ada sekolah dari Nasaret kelompok ini sebenarnya poin yang saya sampaikan ini intinya menelusuri jejak Santo Yusuf yang menghayati hidupnya dengan berorientasi kepada cinta Allah kita disadarkan untuk apa aat dan siap sedia akan rencana Allah dalam hidup ini dan mimpi-mimpi yang dialami Santo Yusuf itu menjadi petunjuk dan bimbingan yang diberikan Allah kepadanya dan kita tahu ya Santo Yusuf itu memiliki empat mimpi dalam hidupnya yang ditulis oleh Santo Matius dalam Injil ada empat mimpi Santo Yusuf dan Santo Yusuf juga telah memberi kita teladan dari keempat mimpinya itu untuk menghidupi spiritualitas ya atau yes atas kehendak Allah untuk apa spiritualitas ya itu untuk berani melangkah maju berani melangkah maju rasa goja gadget rasa ragu-ragu mari kita maju melangkah maju lalu yang kedua tujuannya untuk berani meninggalkan zona nyaman comfort zone menuju zona berisiko red zone masa pandemi ini jelas sekali bisa kita rasakan bagaimana kita diubra-abri oleh yang namanya COVID-19 ini contoh sederhana di tempat kami di seminari Merta Yudhan ini sebelum pandemi para seminari tidak boleh memegang HP kalau dia membawa HP di seminari dititipkan romopamongnya karena pandemi setiap hari memegang HP untuk pembelajaran jarak jauh kadang ini dan juga kita tidak bisa bergerak kemana-mana karena pandemi saat ini ada PPKN Jawa-Bali satu bulan itu kita tidak bisa kerja leluasa di kantor dari rumah teman-teman pelajar mahasiswa juga harus PCJ dari rumah dan sekarang puji Tuhan sudah mulai tatap muka ada satu tokoh yang menginspirasi saya juga untuk menulis buku ini yaitu Santo Yohanes Paulus yang kedua beliau ini pernah datang ke negara kita tahun 89 saya masih TK waktu itu beliau datang ke Jakarta ke Medan Mau Mere bahkan ke Jogja meraihkan Ekaristi bersama umat Santo Yohanes Paulus kedua ini memberikan pernyataan yang sangat menarik sangat menarik sekali saya minta tolong membacakan ini Mas Natan minta tolong Mas Natan untuk membacakan kata-kata dari Santo Yohanes Paulus kedua ini Mas Natan untuk kita monggo Mas Natan silahkan Santo Yohanes Paulus dua Santo Yusuf sebagai orang kudus dengan aura keheningan aura of silence keutamaan dan kedalaman hidup Santo Yusuf tampak dari ketersembunyian hidupnya dalam cikapnya yang banyak diam dan hening Santo Yusuf berusaha memahami dan merencerna kehendak Tuhan maka tepatlah jika ungkapan Insalentio et inspeerit fortitude vestra atau dalam diam dan percaya disitulah terletak kekuatanmu dikenakan kepada pribadi Santo Yusuf ini terima kasih Pak Natan yang sudah membaca untuk kita tolong perhatikan yang saya beri warna biru saudara-saudari aura of silence aura keheningan jadi Santo Yusuf ke-2 ini memberikan penegasan dan pernyataan bahwa Santo Yusuf adalah orang kudus dengan aura keheningan aura of silence dan juga ada ungkapan ini Insalentio et inspeerit fortitude vestra dalam diam atau hening dan percaya disitulah terletak kekuatannya Santo Yusuf kadang orang diam itu bukan berarti dia bisu kadang diam itu emas orang-orang bijaksana itu orang itu menep kayak ilmu padi semakin berisi semakin merunduk tidak sombong tapi semakin rendah hati ini lalu nah tadi saya katakan ya buku ini sebagai ungkapan syukur atas tahun Santo Yusuf tetapi juga didasari tadi oleh Pak Mustafa tadi ada latar belakang kenapa buku ini saya tulis gitu ya ini berada kisah nyata saya saya juga pernah bergulat dalam panggilan saya saudara-saudari ya jadi pada tahun 2009 saya itu pernah bermimpi 2009 saya kelas tingkat 6 ya tahun terakhir di seminari tinggi Santo Paulus Kentungan Yogyakarta jadi sudah 12 tahun di seminari saya itu ya kan sebenarnya Mertoyuda 4 tahun tahun Rohani Semarang 1 tahun lalu 7 tahun itu di seminari tinggi tahun terakhir itu saya bergulat kenapa bergulat karena waktu itu kakak saya meninggal tahun 2007 jadi ada rentetan peristiwa 2007 kakak saya meninggal di Bogor karena kecelakaan 2006 setahun sebelumnya rumah kami rata tanah karena gempa Jogja ya gempa Jogja tahun 2006 satu kampung itu rumahnya roboh hancur kakak adik saya waktu itu masih sekolah jadi saya itu pernah protes pada Tuhan saya itu mau mengabdikan diri kepadamu untukmu kok engkau memberi keluarga kok mengalami peristiwa ini kakak saya meninggal lalu rumah kami roboh hancur lalu dari situlah bahkan waktu itu karena waktu saya baru mengalami kekeringan rohani disolasi istilahnya itu lalu saya ada yang mengisi ada cewek waktu itu saya mendampingi dampingi mahasiswi sanata dharma waktu itu ada pekan suci saya mendampingi mereka intensif selama masa prapaskah dan pasca wah ini kok ini ini gudaan lalu saya itu mau mundur kalau mundur aja saya ngapain jadi pastor akhirnya dalam pergulatan itu saya mendapat mimpi diajak jalan-jalan oleh Monsior Suhario waktu beliau masih Uskop Agung Semarang sekarang Bapak Kardinal di Jakarta beliau mengajak saya ambulasi jalan-jalan di kebun belakang seminari dekat makam itu dan ditanya frater beliau ini bertanya kepada saya maukah memotong rambut saya wah kewanen kan frater kok nyukur Bapak Uskop padahal saya gak bisa motong rambut frater motong rambut sampai tiga kali dan saya tidak menjawab lama saya akhirnya menjawab gih monsior lama gih monsior geriga geriga saya langsung bangun maksudnya apa mimpi ini dan akhirnya saya bimbingan rohani dengan al-maklum Romo Dharma Widzoyo sorry Romo Dharma Widzoyo ini pembimbing rohani saya beliau dosen kitab susi di Gendrungan meninggal 2010 sebelum sebulan sebelum saya tabisan anda bayangkan beliau ini tokoh yang sangat berharga dalam perjalanan panggilan saya dan beliau mencoba menafsirkan mimpi saya gun ingat Santo Yusuf dia juga punya mimpi dan mimpi sebagai cara Tuhan untuk hidupnya siapa tahu dengan mimpi itu Tuhan punya gendak untuk kamu yaitu akhirnya ini beliau memberi penafsiran rambut itu al-tangg di kepala dibalik kepalanya ada otak di dalam otak inilah Bapak Oskop memikirkan gereja keuskupannya memikirkan umatnya memikirkan para pastor para biaran biarawati dan visi keuskupan ke depan barangkali dengan memotong rambut Bapak Oskop kamu diminta untuk memotong beban oskop dengan jadi imam projo imam desesan kan imam desesan bala tentaranya Bapak Oskop romonya keuskupan lalu dia tanya jadi romoki bantu keuskupan atau ngerepoti keuskupan wah lalu saya itu langsung tertohok lalu disitulah kemenan saya siap sedia membantu Bapak Oskop disitulah kata kunci pada kemiripan dengan santu siap sedia disponibilitas punya siap disponibel siap sedia yang tadi yang saya katakan karena apa imam desesan itu ada rekan kerja atau bala tentara Bapak Oskop untuk membantu pelayanan Bapak Oskop bahkan kardinal yang pertama kita Yustinus kardinal Darmo Yuwono ini tetangganya Romo Pujo dari klub juga beliau ini beliau Uskop tanpa imam desesan seperti macan ompong seperti itu maka dia mengatakan Romo Darmo ST Darmo Wijo YPR Darmo Darmo itu bantu Bapak Oskop orang malah merepoti Bapak Oskop ini sungguh-sungguh menohok saya maka mungkin kalau saya tidak mengatakan Gih atau siap sedia mungkin sekarang anak saya sudah tiga anak saya sudah tiga saya sudah berkeluarga tidak ketemu Pak Arvin tidak ketemu Pak Petrus tidak ketemu Mas Natang tidak ketemu Bapak Ibu suster semuanya tapi karena saya mengatakan ya dengan mimpi itu dan ada Romo Darmo Wijo sehingga saya bisa malam ini berjabat bertemu dengan Bapak Ibu dan saya melamar takisan jadi imam tanggal 29 Juni 2010 di Kendungan yang menakjad konsinyur Pujo Sumarto beliau di Oskop Bandung Semarang masih belum punya Oskop karena ditarik ke Jakarta lakumnya para staf Kendungan minta bantuan Oskop Bandung Mansur Pujo untuk menabiskan kami bersembilan waktu itu dan akhirnya saya merumuskan logo tabisan imamat saya atau moto tabisan imamat saya ini ad omne bonum paratus ini terinsirai dari surat Paulus kepada Titus bab 3 ayat 1 siap melakukan perbuatan baik ini ini bapak saya ini mamak saya ini Romo Pius Riono Prapti waktu menjadi administrator sekarang menjadi Oskop ketapan beliau ini Romo rektor kami Romo Harto Subbono sekarang beliau menjadi pastor kepala di parogi Banyumanek Semarang ini ada umat Banyumanek ada Buratna saya lihat ini Romo Bono dulu rektor kami di Kendungan ini poin yang pertama terkait dengan latar belakang lalu sekarang isi buku apa buku itu berisi 6 bab ada 6 bab maaf ada lowbat baterai saya buku itu berisi 6 bab pertama Tuhan menonton lewat mimpi lalu yang kedua kepekaan Santo Yusuf berhadap mimpi saya terangkan 4 mimpi Santo Yusuf panjang lebar lalu ajakan pergilah kepada Santo Yusuf ketika kita ada masalah lalu tadi didoakan dalam awal acara ini doa kepada Santo Yusuf tidur itu bagus sekali doanya dan ada patungnya divusi Paus Franciscus yang sangat terkenal sampai sekarang lalu juga ada aneka macam divusi dan sejarahnya saya terangkan di situ lalu ada 5 pokok permenungan tentang Santo Yusuf bisa dibaca oleh siapapun kapanpun dan dimanapun bisa milih satu permenungan atau dua enggak harus dibaca lima-limanya jika kapanpun bisa dibaca sambil leyeh-leyeh lalu juga terakhir tentang Santo Yusuf impian panggilan kalau kita bicara soal Yusuf saya ngambil ensiklopedi kerja dari promo Hukun S.G beliau menerangkan bahwa Yusuf itu dalam bahasa Ibran itu Yusuf artinya Tuhan atau Yahweh menambahkan kenapa demikian mari kita lihat kok Tuhan menambahkan jadi buku ini intinya di satu kolom ini dan kesannya itu satu slide ini tentang definisi dan aneka simbol mimpi sejarah tafsir mimpi ini saya urekan dari zaman apa zaman kuno ya ada sejarah tafsir mimpi itu ya disitu saya urekan ya ternyata sejarah mimpi itu ternyata sudah sejak zaman kuno ya sejak zaman kuno bahkan apa itu Romawi kuno Yunani kuno ya dan disitulah kemudian dikembangkan ke zaman kekristenan ya zaman kekristenan ya dan kemudian sampai sekarang ya ada ilmu-ilmu ilmu psikologi ada Carl Hume ya ada tokoh psikolog dari Amerika yang terkenal itu ya dan macam-macam lalu juga ada mimpi dalam tradisi Jawa coba saya uraikan disitu dan mimpi dalam kitab ini ya dari santu yusuf ya ada banyak definisi tentang mimpi ya ada banyak tokoh ya dan salah satu yang terakhir mimpi sebagai bahasa sandi Tuhan saudara-saudariku mimpi sebagai bahasa sandi Tuhan yang hendak mengubah kita menjadi pribadi yang semakin baik semakin agung dan semakin mulia semakin mulia dan dalam mimpi itu ada aneka macam simbol ya bahasa sandi ya kan simbol simbolnya itu apa bisa berupa benda mati bisa berupa benda hidup bisa berupa air angka binatang gunung bunga bisa orang atau pribadi tertentu kayak tadi saya dengan Bapak Uskop monster Suhario bisa bangunan bisa aktivitas manusia sebagai contoh misalnya ya contoh saja sih Anda bisa percaya bisa tidak ini kan ada ilmunya ya ilmu psikologi jika seseorang bermimpi melihat air misalnya disana ada simbol kehidupan pemurnian dan alam bawah sadar kita jika kita melihat banjir jadi airnya itu tidak kecil tapi banyak airnya banyak sangat banjir bisa jadi orang yang bermimpi itu sedang mengalami emosi yang meluap-luap emosi yang meluap-luap ada masalah ada tekanan-tekanan entah pekerjaan entah relasi dengan keluarga dan sebagainya atau kalau orang mimpi mendaki gunung yang suka naik gunung ini ya ini melambangkan sebuah perjalanan untuk mendekati Tuhan ingat ya bisutong dan pakai dan beberapa yang terasa perjalanan naik gunung itu simbolis ingin mendekati Tuhan cari kebijaksanaan panjang lebar bisa Anda temukan dalam buku itu atau yang mimpi penjara karena soal siksaan medan perang kekuatan menyerang gedung gereja tadi yang saya katakan di awal mimpi melihat gedung gereja menggunakan kedamaian kesucian dan kasih ini tadi saya katakan dengan Pak Andi waktu itu mimpi melihat pistol atau apa ya megang pistol pisau senapan melambangkan alat untuk menyerang atau simbol maaf ini ya darungan seksual pada laki-laki saya enggak tahu KPK simbolnya apa pasti juga bisa dimaknai anak panah atau apa ya duso panah pasti ada maknanya dalam tradisi Jawa sekedar informasi saja ada yang membagi menjadi tiga macam ini Titi Yoni Gondoyoni dan Puspo Tajem dan biasanya mimpi yang Puspo Tajem ini atau zaman simbol waktu Fajar Gagat Rahino dia sebagai kendak Tuhan mungkin di situ Tuhan punya rencana dan waktu itu saya kita mimpi sekitar jam-jam ini saya waktu itu sekarang kita lihat mimpi dalam kita suci dan dalam kitab suci kita bisa mencari begitu banyak tekstek tokoh-tokoh kitab suci yang punya pengalaman mimpi atau juga menafsirkan mimpi punya kemampuan menafsirkan mimpi dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru dan di situ mimpi menjadi cara Allah membimbing umatnya bangsa Israel dan juga menyampaikan kehendaknya kepada umat manusia misalnya ini dalam kitab bilangan kitab Ayub satu raja-raja Daniel Yowel dan Injil Matil sendiri dan mimpi juga bisa berisi pesan ubuat dan perlu ditafsirkan secara benar salah satu tokoh yang mengemuka yang kita bahas dalam buku itu adalah ini Santo Yusuf dia mempunyai kepekaan menangkap kehendak Allah lewat mimpi maneges kersodalem gusti lumantar mimpi atau sumpenong memahami kehendak Tuhan lewat mimpi dan sesudah mimpi Yusuf mengubah rencana-rencananya dan berani mengambil risiko dengan mengorbankan rencana-rencana sendiri untuk mengikuti rencana misteri Allah rencana misteri Allah jadi begitu keinginan manusia itu ditanggalkan lalu memilih gendak Tuhan saya tidak mau menyamakan di dan santu Yusuf saya tidak berani kalau tidak saya mencoba mendekati saya ingin mundur dari seminari waktu itu menkeluar tapi dengan bermimpi ketemu dengan Mansur Suharyo waktu itu lalu diminta Frater maukah Frater maukah rambut saya disitulah kemudian saya memilih itu ngih tadi ya ngih sentiko dawo sentiko dawo ya taat setiap meskipun nanti dapat jalannya sentiko dawo menjadi sentiko waduh gitu ya wow sebenarnya gaweannya kek gitu kan harus studi ke Roma belajar bahasa Itali ya gitu kan tapi karena ini ad omnim bonum 400 tadi ya taat siap sedia melawan perbuatan baik ya mungkin dengan saya diutus ke Roma studi di Grigoriana sana mungkin Tuhan punya rencana hidup saya ke depan eh ga taunya malah kembali ke alma mater saya di seminari menengah Mertoyutan mendampingi adik-adik yang ingin menanggapi panggilan Tuhan ya misalnya ada orang tua seminaris juga ada Pak Kukuh ya ini kemarin anaknya Pak Kukuh kalau saya dampingi saya udah naik ke tahun ketiga si Damar itu ya dan saya lah bisa bertemu juga dengan para guru saya waktu itu ya ini saya lihat ada Bu Esti tadi ya guru matematika saya dulu dan beliau ini hampir pensiun lalu ada Bu Agnes ya saya lihat juga ya terima kasih Bapak Ibu Guru kita pun bisa bertanya ya terima kasih Bu Agnes ya apa saja mimpi Santo Yusuf mengapa dia begitu mempercayai mimpi itu gitu ya ini nah sebelum masuk ke mimpinya ada banyak penjelasan mengenai santu Yusuf mengenai biodatanya dan itu beda-beda Bapak Ibu sudah sekalian Anda kalau membaca buku satu dan buku yang tentang biodata santu Yusuf bisa berbeda-beda saya ketika diberi apa link Youtube oleh Pak Andi tentang acaranya Romo Chris Pur ya waktu itu ya Pak ya bulan apa saya lupa itu lalu saya juga lihat Romo Chris Pur juga mengatakan data tentang santu Yusuf itu memang terbatas ya dan bisa beda-beda antara buku satu dan buku yang lain ya misalnya ini ada tiga buku yang saya apa namanya yang saya baca satu bahasa Inggris dua bahasa Itali ini 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 salah biodata dari tiga buku mungkin ini mungkin ada buku lain yang mungkin beda data ini ya tapi kalian tidak bisa menggambarkan ini orang tua santu Yusuf itu namanya Bapak Yaakob asli Nasaret ibunya Ibu Rachel dari Belkhen begitu mereka menikah mereka tinggal di Nasaret sampai meninggal kedua orang tua ini termasuk keturunan Daud mereka orang saleh suka berjiarah dan suka berderma jadi Bapak Ibunya Yusuf ini orangnya saleh suka diarah suka berderma kalau keluarga Bapak Ibu suka diarah berarti Anda sudah mencontoh santu Yusuf dan keluarganya gitu ya diarah ke Sendangsono diarah ke Sawer Rahmat diarah ke Gomarekerp Ambarawa ke kemanapun atau ke luar negeri waktu itu saat umur 18 tahun santu Yusuf itu saat santu berlalu 18 tahun ibunya meninggal dunia karena sakit tak lama kemudian ayahnya juga meninggal karena sakit keras kalau dia menjadi yatim piatu nah ketika dia menjadi yatim piatu dia tumbuh menjadi pribadi yang dewasa tangguh pekerja keras dari tukang bagi tukang kayu tidak mudah menyerah orang yang tulus atau lurus bukan tipe orang yang tergesa-gesa atau gerusak-gerusuk kemprungsum pribadi yang berdiskresi diskretif tahu betul lenang hukum lalu juga rela melaksanakan ganda Allah betapapun berat baginya nanti saya tunjukkan contoh-contohnya lalu umur jadi ada satu buku menyebut umur 20 tahun dia itu bertunang dengan Bunda Maria tapi ada buku lain umur 30 tahun dia bertunang dengan Bunda Maria mungkin ada buku lain yang mengatakan mungkin dia ketika sedang agak tuwal baru menikah tertunang dengan Bunda Maria jadi paling tidak ini bisa menggambarkan tentang latar belakang Santo Yusuf dan saya lihat teman-teman dari KPK ini Pak Andi dan kami lebih tahu daripada saya karena Anda yang berkecimpung setiap hari Taos Benediktus yang ke 15 pada tahun 1920 itu mengatakan demikian Santo Yusuf meninggal dengan damai didampingi Bunda Maria dan Yesus ini ada satu lukisan bagaimana dalam usia kurang lebih 61 tahun atau di atasnya Santo Yusuf ini menghadapi Sakratul Maut atau Is Dying lalu ditemani oleh putranya dan juga Bunda Maria yang mempelainya atau istrinya ini jadi kalau orang meninggal ditemani orang yang dikasih itu sangat bahagia sangat bahagia dan waktu saya membantu asistensi di Itali Selatan waktu selama dua bulan waktu musim libur musim panas saya membantu di satu paroki lalu disitu saya melihat ada lukisan di gereja itu ini Santo Yusuf dalam Sakratul Maut jadi mirip lukisan seperti ini dan itu menjadi devosi umat disitu tentang Santo Yusuf mari kita lihat empat mimpi empat mimpi dari Santo Yusuf itu apa saja mimpi yang pertama ini mengambil Maria sebagai istrinya lalu mimpi kedua perintah untuk mengungsi ke Mesir atau imigrasi jadi imigran di Mesir lalu mimpi ketiga pulang kampung ke halaman di tanah Israel kembali dari Mesir lalu mimpi yang keempat pesan atau nasihat untuk tinggal di Nasaret tidak di Yerusalem atau tidak di Belkham mari kita lihat satu persatu mimpi yang pertama mengambil Maria sebagai istrinya Santo Mateus menulis dalam Injilnya dengan sangat bagus Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya ada dari roh kudus dan disitu mau dikatakan juga bahwa Yusuf ini ada keturunan Daud ada janji mesianistik kelanjutan perjanjian baru dari perjanjian lama bahkan ada tokoh besar dari trak Daud keturunan Daud yang akan menjadi mesias lewat seorang perawan yaitu disini Dara seorang Dara Maria dalam kebimbangannya untuk mengalir keputusan mau menikahi Maria atau enggak dalam berdiskresi itu dalam kebimbangan itulah Yusuf didatang oleh malaikat Tuhan seperti gambar yang saya tunjukkan di slide pertama tadi dan dia tidur ada malaikat baju putih yang mendatangi dia memberi pesan agar tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya penegasannya apa? pilihannya memperistri Maria sudah benar dan sesuai dengan genda Allah maka jangan ragu-ragu dengan ketaatan pada genda Allah inilah memungkinkan Yusuf itu dapat mengatasi kebimbangannya sekaligus menyelamatkan Maria dan janin yang dikandungnya pikiran saya waktu itu saya mengkontemplasikan dia percaya dia percaya ada yang namanya providencia Allah sudah mengatur segala sesuatunya maka dia tidak lagi khawatir jika ada yang persoalkan atau berkomentar negatif kok tunanganmu sudah hamil siapa yang menghamil Yusuf tidak lagi khawatir percaya pada providencia itu mimpi yang pertama mimpi yang kedua nanti panjang libat bisa bapak ibu teman-teman baca di buku itu ini hanya poin-poinnya mimpi yang kedua mengusir ke Mesir disitu dikatakan minta tolong untuk membacakan suara perempuan saya minta tolong Bu Yulianti dari Semarang bu dosen kelihatannya minta tolong Bu Yul bangunlah bangunlah ambillah anak itu serta ibunya larilah ke Mesir dan tinggallah disana sampai aku berfirman kepada mu karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia terima kasih Bu Yuli disitu ada empat perintah anda perhatikan ada empat perintah dari malaikat bangunlah ambillah larilah dan tinggallah karena pada waktu itu konteksnya adalah ada pembunuhan di Yerusalem oleh Raja Herodes Agung kepada bayi-bayi di bawah umur dua tahun dia merasa kita tahu ya merasa khawatir kalau kan kekuasaannya di rom-rom seorang bayi seorang raja sudah lahir Yusuf hanya taat maka ada ungkapan bahasa latin taat seperti mayat obedient obedient sikut kadhaver taat seperti mayat tidak ada protes tidak ada nigu atau tawar-menawar dia siap sedia malam itu juga udara dingin gelap harus berjalan jauh naik ke ledai dan belum jelas nanti tinggal dimana di Mesir itu ya dan tidak tahu sampai kapan harus di Mesir Yusuf tetap taat maka dalam kontemplasi saya saya bayangkan jika Yusuf tidak taat tamatlah riwat Yusus jadi pikiran manusiawi saya ya kalau Yusuf tidak taat barangkali Yusus juga ikut dibunuh ya barangkali ya itu pikiran manusiawi saya tapi karena Yusuf taat meskipun berat dia tetap malam itu juga membawa anak itu serta ibunya melakukan hijrah imigrasi ke Mesir ke luar negeri Anda bisa membayangkan ya saya jelaskan secara setampak hidup ya di buku itu ya silahkan Anda nikmati ya karena waktunya terbatas lalu mimpi yang ketiga perintah untuk kembali dari Mesir saya minta tolong ini ada suster minta tolong suster Irena Osu wah ini minta tolong membacakan ini suster bangunlah oke oke keren suster galul sekali silahkan suster ya bangunlah ambillah ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati Matthew bab 2 ayat 20 mimpi ketiga untuk kembali dari Mesir kembali ke tanah Israel karena apa raja yang mengancam dia sudah mati Herodah sudah mati kontaknya Herodah sudah mati dan penyakit yang menjijikan bapak ibu dan saudara sekalian kenapa menjijikan anda bisa membaca saya itu mencatat salah satu tokoh sejarah Israel Yosefus Flavius Yosefus maaf beliau mengatakan dalam tulisannya tentang sejarah perang Yahudi tentang kematian Herodes ini saya bacakan halaman 42 rasa gatal yang tak tertahankan di sekujur tubuh nyeri tanpa henti dalam usus pembengkakan di kaki seperti pada penyakit sembab radang perut dan gangren padalah kelamin cacingan di samping asma yang menyebabkan kesulitan pernafasan dan kejang-kejang di seluruh anggota badannya ini kondisi akhir hidup Herodes dan disitu dikatakan penyakit yang menjijikan dan bahkan karena hidupnya tidak bermoral sehingga mendapat penyakit yang seperti itu ada tiga perintah bangunlah ambillah dan berangkaplah ke tanah Israel pulang kampung pulkam dan dia pun taat meninggalkan sudah mengendah PW di Mesir sudah PW sudah mulai menata hidup ada yang menyebut sekitar tiga setengah tahun di Mesir ada tulisan sudah enam tahun disitu Yusuf dan keluarganya meninggal kenyamanan dari Mesir siap mulai kehidupan dari nol tanpa banyak bekal dan kekayaan Anda bayangkan ya orang mengungsikan masih tidak pulang tidak akan bawa banyak sekali barang pribadi taat pada genda Allah ya mimpi yang terakhir yang keempat pesan lu tinggal di Nasaret saya minta tolong untuk membacakan ini Bu Agnes guru seminari Bu Agnes karena dinasihati karena dinasihati dalam mimpi pergilah Yusuf ke daerah Galilea setibanya di sana dia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nasaret mimpi yang keempat ini simpel tidak dicerah-cerah detail bagaimana Malaikat Tuhan menampakkan dirinya dan Santo Matius menyebut disitu Yusuf sudah menjadi orang yang semakin peka akan bimbingan Tuhan sudah semakin apa ya semakin fasih gitu ya memahami kendak Tuhan dan dia harus tinggal di Nasaret tidak di Galilea tidak di Yerusalem tidak di Belvem tidak di Kana tapi di Nasaret kota kecil yang tidak terkenal pada waktu itu bahkan sampai Nathan adakah sesuatu yang baik dari Nasaret kan kurang ajar Nasaret ini menjadi simbolis disitu ada tunas dikata Netzer bahasa Ibrani tunas dan Yesus Maria dan Yusuf akan disebut sebagai keluarga Nasaret Tuhan sudah menyelenggarakan disitu sudah mengatur segalanya oke ini inti dari bukunya lalu ada tambahan yang saya berikan untuk KTKC umat ini bahasa Nusuf ini pelindung banyak pihak pelindung para bapak bapak keluarga silahkan para bapak kepala keluarga meladan Nusuf untuk berani melangkah jangan ragu-ragu peka pada gendak Tuhan dan menjadi pribadi yang bisa sabar dengan istri saya enggak tahu Sanzib itu enggak banyak ngomong Bunda Maria juga menyimpan banyak hal perkataan hati dan merenungkannya berarti mereka semua pendiam ya Romo selama istri itu di rumah Sepinor kayak kuburan kira-kira gimana enggak juga memang Sanzib ini tidak banyak bicara tapi Bunda Maria dia itu wanita yang cerewet sebenarnya dulu Romo Mardiat Mojo ketika memberi rekoleksi kami para Romo dia mengatakan Bunda Maria itu cerewet coba lihat kasus peristiwa di Kana ya kan mungkin Bunda Maria seperti Ibu Esti mungkin maaf kalau dengan siswa anak-anak itu supaya apa ndalan supaya benar cerewetnya seorang ibu itu tentu untuk kebaikan anaknya Bunda Maria juga gitu ketika tahu anggurnya kurang ketika nikah di Kana dia mengatakan kepada Yesus ger atau nak mereka kehabisan anggur kan dia tahu udah keliling ke belakang oh persian sedikit maka dia enggak tega sebagai seorang wanita tapi untuk hal-hal yang penting Bunda Maria menyimpan perkaitan dalam hati dan merenungkannya tidak waton jeplak maaf ya tidak waton lekop tapi coba diendapkan direnungkan dan diresapkan maka Santo Yusuf betapa bahagianya istri yang punya suami seperti ini anaknya digendong popoknya itu disalin kalau punya suami seperti ini pasti mengembirakan untuk para istri dan dia menjadi pelindung ini banyak orang para perawan orang sakit orang yang merupakan ajal orang yang telah meninggal sampai menjadi pelindung surgawi konsili fatikan kedua ini ada divusi tentang Santo Yusuf itu sebenarnya sudah cukup lama tetapi kita gerja katolik rumah itu lebih belakangan sebenarnya lebih dulu itu yang gerja katolik timur atau ortodok di Mesir sana mereka sudah menghormati Santo Yusuf itu sejak awal abad 4 kita baru sekitar abad 8 abad 9 dan penghormatan kepada Santo Yusuf ini dimulai tanggal 19 Maret ditapkan sebagai hairaya utama Santo Yusuf suami Bunda Maria lalu juga ada penghormatan kepada Santo Yusuf sebagai nutriator domini Bapak pengasuh Tuhan dan yang sekarang terkenal dimana-mana ada patung Santo Yusuf itu devosi Santo Yusuf tidur kalau dalam bahasa Itali San Giuseppe Dormiente inspirasinya dari bacaan Injil Hira Santo Yusuf Matius 1 ayat 16 sampai 24 saya punya juga patung Santo Yusuf saya beli waktu di Roma waktu saya ketika retret pribadi di Asisi tahun 2017 saya retret 5 hari di Asisi lalu malam-malam setelah malam Natal selesai saya keliling-keliling kota Asisi dan sebelah ada toko rohani ada patung yang baru saya lihat pertama kali patung Santo Yusuf bubuk Santo Yusuf Sare lalu lombang saya coba cari informasi ini patung apa saya belum pernah 7 tahun jadi pastor saya belum pernah melihat divosi ini dan akhirnya saya tahu itu divosinya Papa Franciscus dan lalu saya beli beli patung itu waktu itu 14 euro 14 euro made in Italy sekarang ada di kamar saya ini dan itu coba saya doakan disitu Paus Franciscus pernah mengatakan kata-kata yang sangat penting sekali ini saya minta tolong membacakan ini Bu Maria Prapti yang dari Solo tadi siang sudah kontak saya ini minta tolong membacakan ini baik Romo meskipun tidur Santo Yusuf menjaga gereja dia bisa melakukan hal itu ketika saya mempunyai masalah atau kesulitan saya menuliskan masalah dan problem saya dalam secari kertas dan meletakkan di bawah patung itu sehingga ia bisa memintikkan semua itu marilah kita berdoa kepada Santo Yusuf ketika kita menemukan kesulitan dan masalah hidup terima kasih Bu Maria Prapti yang sudah membacakan untuk kita atau non ibu ini ya pengalaman Bapak Suci itu juga saya tiru ketika saya studi di rumah bosolak bosol itali ujian lisan bayangkan saya menyelip melet kertas itu saya tulis Bapak Yusuf tolong doakanlah aku supaya saya bisa lolos lulus ujian ini hari pertama akhir saya remedi dosanya orang Prancis basalat basalat itali usian lisan untung diberi kesempatan remedi dan puji Tuhan remedi disana nilai dipakai nilai remedi itu dikasih nilai 87 lumayan 87 kalau dibilang arimed 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 akhirnya ketika saya remedi go in peace pergilah dengan damai ayam aku makasih santoy yusuf lulus dari gregorian di upaya puji Tuhan di primanya cum laut ini bagi saya bentuk bantuan santoy yusuf yang saya percaya mendukung saya kalau Tuhan mengutus pastian menyertai rahmat yang saya butuhkan seperti itu dan disinilah saya mengajak terakhir ini slide terakhir mari kita terus mohon doa restu santoy yusuf agar kita bisa memahami kehendak Allah maneges kersodalem gusti dan percaya pada providencia dei atau penyelenggeran ilahi dalam hidup kita di zaman sekarang ini di pandemi yang tidak mudah demikian promo suster bapak ibu teman-teman sekalian terima kasih waktu tanda masa kembalikan ke Pak Arfi baik terima kasih Romo Gunawan wah luar biasa ini saya bilang kan Romo ya 45 menit itu kayaknya lama tapi sebentar kan baik ibu bapak kita berikan applause dulu buat Romo Gunawan atas pemaparan yang luar biasa terima kasih saya percaya kita semua ditekukan ya terutama lewat pengalaman pribadi Romo Gunawan ya itu amazing jadi saya coba mau rangkum jadi ibu bapak sebenarnya untuk bisa apa namanya bermimpi secara utamanya adalah tidur jadi tidur itu ternyata ibu bapak anugerah dari Tuhan kita semua kan anda nih saya kenal satu dua orang yang gak mau tidur dia satu masih kerja jam dua masih kirim email jam tiga masih balas WA nah itu jangan tuh gak boleh ibu bapak nanti Tuhan mau menyapa jadi gak bisa nah mimpi adalah kunci dari Romo Gunawan bilang kemudian juga kalau Tertulianus juga tadi sebutkan bahwa mimpi adalah cara paling lazim bagi Allah untuk mewahyukan dirinya kepada manusia nah yang itu tadi yang saya dapatkan di awal dan yang paling menarik adalah ternyata ada beberapa materi-materi sedan sentuh Romo Gunawan saya gak tahu Romo Gunawan dapat bocoran dari mana yaitu fiat Santo Yusuf fiatnya seperti fiat Maria dia mengatakan iya jadi bahwa panggilan itu tidak akan menjadi panggilan kalau tidak dijawab ya panggilan itu tidak akan menjadi panggilan kalau dia tidak dijawab nah jawaban Santo Yusuf apa waktu itu dia menjawab iya artinya apa dia mau mengingkari latar belakangnya historinya budayanya untuk menerima Maria yang lagi hamil coba bayangkan aja kalau misalkan kita sekarang nih punya pacar tiba-tiba pacarnya hamil terus kita harus apa namanya menikahi dia kan bagaimana tuh pandangan gereja pandangan masyarakat keluarga besar seperti apa satu Yusuf mendobrak itu karena dia apa dia taat dia berani ambil resiko tadi Romo Gunawan bilang ya dia berani ambil resiko untuk apa untuk demi penyelenggaraan ilahi nah itu jadi semuanya ujung-ujungnya adalah demi pemulihaan Tuhan itu yang bisa saya simpulkan ibu bapak terima kasih sekali lagi Romo Gunawan ini bukunya sangat menarik saya sudah baca dan bahkan ada tanda tangannya Romo Gunawan bukunya ini buku langka terima kasih sekali kita merasa terberkati dan habis ini apa tanya jawab ya Pak Petrus ya iya Pak tanya jawab oke baik kita lanjutkan dengan tanya jawab ya Romo Gunawan ini kalau di di mana sebelum tanya jawab kita foto bersama oke terima kasih Romo Gunawan terima kasih Pak Arpin Bapak Ibu kita masuk ke sesi foto bersama dulu ya kita masuk ke sesi foto bersama dulu sebelum kita masuk ke sesi Q&A ya jadi mohon kepada Bapak Ibu suster yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik tolong dibuka videonya nanti teman kita tim Mumet silahkan mengambil foto kita ya oke siapa lagi yang belum buka videonya dari 157 orang ya keserta oke siapa lagi nih oke Pak Edi juga buka ya Pak Edi ikut juga Pak Edi oke oke silakan Pak Edi kasih abah-abah Pak ya terima kasih Pak Ed terus kita mulai foto kita ada 5 slide jadi mohon bertahan sedikit ya giginya agak kering gak apa-apa nanti setelah foto kita baru kita minum oke mulai slide pertama ya satu dua tiga oke kemudian sebentar kemudian slide ke dua satu dua tiga oke oke slide ketiga slide ketiga Pak Budianto oke satu dua tiga oke slide keempat ini luar biasa antusiasnya slide keempat tapi masih banyak ini yang belum buka kamera ayo mumpung bisa foto bersama dengan Roma Gunawan yuk satu dua tiga kemudian slide terakhir tetap tetap berikan senyum terbaik slide terakhir satu dua tiga oke baik Pak Petrus terima kasih Pak Petrus oke baik terima kasih Pak Edi baik baik Bapak Ibu para suster dan Romo kita masuk ke seksi tanya jawab waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Pak Arvin silahkan Pak Arvin terima kasih terima kasih Pak Petrus terima kasih saya catat saya catat ada 17 pertanyaan jadi waktu Romo asik ngobrol tadi sudah 17 yang masuk mau cuma saya bisa samerikan bahwa ada pertanyaan yang sifatnya tafsir tafsir mimpi dan ada pertanyaan yang memang mungkin sifatnya apa mungkin pengetahuan dalam pengetahuan iman nah ini Romo mau jawab semuanya atau terutama yang tafsir mimpi ini Romo berkenan jawab atau menanti japri aja deh gitu yang ngomong dulu aja Pak yang ngomong-ngomong dulu ya karena waktunya terbatas ya berapa menit nih itu pertanyaannya saya cinta jawab nih berapa menit ya sebenarnya sih saya maunya lama nih saya ikut ikut moderator aja lah ikut moderator aja ya Ibu Bapak karena ini ada 17 pertanyaan saya takut Ibu Bapak nanti apa namanya menunggu terlalu lama jadi saya pilihkan pertanyaan-pertanyaan umum dulu ya jadi yang sifatnya pribadi nanti kalau misalkan ada waktu kita bisa tanyakan lah 1-2 ya Romo berkenan kalau misalkan menafsirkan mimpi karena banyak pertanyaan seperti itu Mo kalau berkenan boleh ya kita mulai dulu aja deh ya coba pertama nanti kalau dikati saya lupi R saya nanti pertanyaan pertama Mo dari Pak Elwin Jato bagaimana membedakan mimpi sebagai bunga tidur atau sebagai sasmito atau bahasa sandi Tuhan mau dijawab langsung atau mau di kumpulkan tiga dulu gitu tiga dulu aja boleh ya itu yang pertama lalu yang kedua Pak Handi bagaimana kita tahu bahwa mimpi itu memang panggilan atau rencana Allah bagi kita bagaimana kita mengetahui bahwa mimpi yang kita punya itu adalah panggilan atau rencana Allah lalu yang ketiga ya Mo ini agak panjang Tuhan dapat memberikan hikmat khusus kepada si penerima mimpi sehingga yang bersangkutan sepenuhnya yakin bahwa mimpinya adalah dari Tuhan bagaimana dengan mimpi-mimpi buruk yang dialami oleh kebanyakan orang karena diantara mimpi-mimpi biasa yang umumnya disebabkan karena proses-proses psikis manusiawi apakah diperlukan proses discernment untuk menentukan apakah mimpi itu berasal dari Tuhan atau bukan lalu bagaimana cara-caranya itu tadi dari Pak Elias Anwar silahkan oke makasih Pak Arvin dan juga tiga penanya awal ya dari Pak Elwin lalu yang kedua Pak siapa tadi Pak Handi Pak Handi Pak Handi dan Pak Elias menjawab pertanyaan nomor satu dulu ya dari pertanyaan Mas Elwin bagaimana membedakan mimpi sebaik bunga tidur dengan sasmita atau tanda dari Tuhan yang pertama yang bisa kita buat kita bisa bertanya kepada orang yang lebih lebih senior gitu Mas atau Pak kita bertanya misalnya kepada pemimpin rohani misalnya atau kepada pastor tertentu itu kita konsultasi kita sharing mungkin dari pastor atau romo yang senior itu kita bisa dibimbing ini sebenarnya hanya sekedar bunga tidur atau memang ada maksud tertentu ini yang pertama kalau kita tidak pede menang mimpi kita kita bisa berkonsultasi dengan orang yang lebih senior termasuk saya kemarin saya tadi ya saya curhat atau saya dibimbing dengan romo bing rohani saya romo dharma wijaya itu itu yang bisa kita buat yang pertama lalu yang kedua kita berdoa jadi kita berdoa mencoba bertanya pada Tuhan lewat adorasi adorasi di masak krama kudus atau kita siarah atau kita doa pribadi atau meditasi lalu mendengarkan suara hati kita mimpi ini sebenarnya hanya bunga tidur atau ada kendak Tuhan untuk hidup saya agak dua hal itu yang masih bisa dicoba untuk membedakan apakah sudah terjawab Pak Elwin sama Pak Elwin di Spotlight mana Pak Elwin dua hal itu yang itu dari pengalaman saya ya yang saya alami dengan bimbingan rohani dengan orang wow Mas Elwin dari Semarang saya kenal ya oke makasih Mas Elwin pertanyaannya itu dua petak jauhan saya Mas Elwin bimbingan rohani dengan orang yang lebih senior lebih tahu dan yang kedua dengan berdoa begitu Mas Mas Elwin salam sehat untuk keluarga juga salam lalu yang kedua dari Pak Handi tadi bagaimana mengetahui mimpi itu sebagai panggilan atau rencana Allah disini ya disposisi penting ya disposisi batin awal dulu terbuka terbuka dulu jangan menutup diri terbuka akan bimbingan Tuhan bahkan kita juga terbuka pada masukan dari orang lain termasuk misalnya kalau ini seorang laki-laki jumlo umur 20-an saya mau menikah atau saya mau jadi pastor saya mau masuk seminari atau saya ingin menikah biasanya ada cara-cara ikut rekoleksi ikut rekoleksi dan disitu kita juga bisa melihat dari jejak-jejak atau rekod perjalanan hidup kita apakah ada yang memang mengarah ke situ mengarah ke panggilan itu tadi siang saya mendampingi rekoleksi promosi panggilan ada enam orang orang yang sudah kerja itu ingin masuk projek Semarang setiap minggu keempat kami mendampingi setiap bulan ada yang sudah kerja mapan ada yang sudah jadi guru bahkan ada yang masih sesuai tingkat akhir mereka maneges dalam mimpi itu bisa menjadi semacam ini pengalaman bahwa sadar kita lalu itu muncul dalam mimpi bisa jadi itu jadi pengalaman yang sudah mengendap itu bisa muncul ketika kita tidur kalau memang ada arah ke sana tanda-tanda ke sana oh yakinlah bahwa ini memang panggilan Tuhan seperti itu itu tanggapan saya untuk Pak Handi lalu yang ketiga dari Pak Elias mimpi buruk mimpi buruk ini perlu proses disermen atau bagaimana gitu ya ini dari Tuhan atau bukan memang tidak semua mimpi itu baik ya kadang kita mimpi buruk ya mimpimu dikejar-kejar apa gitu ya atau mungkin ketika kita sedang penat sedang ada beban pikiran lalu terbawa dalam mimpi mimpi buruk lalu mimpi seperti nafasnya itu tersengal-sengal gitu ya lalu bangun-bangun langsung kaget atau kayak dikejar-kejar apalah ya entah kayak makhluk makhluk yang mengerikan misalnya atau dikejar-kejar itu bisa jadi simbol simbol juga mungkin ada pengalaman-pengalaman kita atau dispresi apa stres atau depresi yang kita alami sehingga tadi terbawa dalam tidur kita maka disini apakah perlu discernment saya katakan iya seperti santu yusuf tadi discernment itu penting ya supaya kita tidak dihantul mimpi buruk itu kadang-kala mimpi buruk bisa mempengaruhi kita kadang itu kita termakan atau mungkin salah kaprah soalnya ada tafsir mimpi perimbun itu ya Pak Alvin ya Pak Alvin teman-teman ada tafsir mimpi perimbun kadang kita akan coba cari buku di tafsir mimpi maksudnya apa ya wah itu mempengaruhi hidup kita maka kita harus tadi ya seimbang berdiscrement supaya ini mimpi penting tapi kita juga bisa mengambil jarak mimpi buruk bisa juga cara Tuhan cara Tuhan untuk menggembleng kita untuk menuntun hidup kita juga bisa itu pendapat saya demikian Pak Arvin tanggapan saya untuk pertanyaan awal ya terima kasih menjawab ya Bapak-bapak Pak Eli tadi sudah oke Pak Hati dan Pak Elias semoga menjawab kalau kurang nanti kita capri nanti malah nyuruh datang aja siapa tahu pengen itu Romo peneguhan tuh yang senang hati baik kita lanjut ketiga pertanyaan berikutnya ya ini ada dari kayaknya ini dari frater Nikolaus Heru frater Heru dari Lampung selamat malam Romo pengalaman panggilan memang kadang tidak lepas dari pergulatan pengalaman keraguan baik dalam mengambil keputusan maupun situasi lain yang melingkupinya sebagai pamong atau pembina di seminari menengah bagaimana Romo bisa memberikan peneguhan bagi seminaris yang barangkali ragu-ragu terlebih agar berani menimba inspirasi dari Santo Yusuf khususnya dalam perspektif panggilan istimewa sebagai imam nah ini minta sharing Romo dari frater Heru di Lampung lalu yang kedua saya pilihkan karena tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah terjawab ya Ibu Bapak jadi saya lengkap-lengkap dari Pak Fernandes ada tiga pertanyaan ini ini satu orang mitip tiga pertanyaan yang pertama Santo Yusuf ada di mana waktu Maria mengunjungi Elisabeth waktu pesta nikah di Kana dan waktu Yesus di Salib lalu yang kedua Santo Yusuf itu wafatnya di mana apakah ada kuburnya dan yang terakhir yang ketiga sikap Santo Yusuf kepada Bunda Maria setelah Yesus lahir itu bagaimana wah ini materi ini consecration ini nanti Pak Fernandes dapat nih Pak nanti kalau habis sedannya lulus baik tapi mungkin Romo Gunawan bisa memberikan sedikit insight oke sama ter terima kasih terima kasih untuk pertanyaannya ini pertanyaan yang menarik bagaimana mendampingi para sebenarnya yang goyah panggilan supaya bisa meladan santus ini sedang saya alami saat-saat ini hari-hari ini ada dua seminari saya itu sedang goyah panggilannya karena pandemi ini kapan kami masuk seminari Romo sudah bosan PCC lagi sinyalnya nggak lancar godaan di rumah banyak lalu dalam situasi itu saya sebagai pamong pamong kan menjadi teman seperjalanan yang momong maka saya mencoba mengajak untuk berpikir secara jernih bahwa keselamatan itu memang yang pokok para semelhan mutiara masa depan gereja maka keselamatan jiwa itu yang penting supaya pandemi teman-teman menjadi PCC dari rumah karena waktu itu belum ada izin dari Dinas Pendidikan dan Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Megelang dan September ini sudah ada maka meyakinkan seminaris itu ketika goyah itu justru pandemi ini kesempatan untuk memurnikan panggilan dan juga menempa menempa ini ya kesungguhan panggilan pelaut yang tangguh tidak lahir dari laut yang tenang tapi pelaut yang tangguh lahir dari laut yang penuh gelombang itu yang saya jadikan nasihat supaya dia berpikirnya agak menyeluruh ketika goyah karena pandemi ini lalu tetap mantep dalam pandemi jadi batu uji itu kurang lebih lalu berdiskresi diskresinya apa membuat semacam pro-contra kalau saya mundur bagaimana pro-contranya kalau saya lanjut formasi bagaimana pro-contranya kalau itu ditimbang-timbang lalu dibawa ke pembim rohani atau ke pamong itu yang kami buat sehingga tidak berusaha-berusaha keputusannya tidak buru-buru tapi sungguh diambil keputusan yang matang maka seperti pesan santai Ignatius ketika kamu sedang mengalami kegoncangan atau desolasi jangan mengubah keputusan atau mengambil keputusan saat itu ini pesan yang bagus saya kira jadi nunggu ketika pikiran tenang hati tenang baru mengambil keputusan itu kebenaran pasti akan lebih matang ini semoga menjawab ya oke terima kasih terima kasih lalu saya menanggapi pertanyaan Pak Fernandes ini informatif kebanyakan informatif dan pertanyaannya penting dan pertanyaannya mudah tapi sulit menjawabnya karena yang saya katakan data-datanya itu berbeda-beda antara buku yang satu dan buku yang lain tetapi coba ya saya menjawab santai Yusuf dimana saat Maria mengunjungi Elizabeth ada satu buku yang saya baca dari riwat hidup santai Yusuf ketika Elizabeth eh sorry ketika Maria mengunjung Elizabeth itu ditemani santai Yusuf jadi santai Yusuf itu menemani Maria kepegunan Yehuda ke rumah Sakarya lalu Maria tinggal disitu 6 bulan dan santai Yusuf pulang ke Nasaret jadi kembali ke rumah jadi hanya ngantar lalu ketika ada waktunya lalu dia menjemput Maria lagi untuk kembali ini yang satu buku yang saya apa saya baca dari suster siapa yang saya baca bukunya itu dari Odor Santo Benedictus suster Cecilia B buku itu lalu ketika nikah di kanak kemana santai Yusuf sebagian besar para ahli mengatakan beliau sudah meninggal jadi sebelum Yusuf tampil di publik santai Yusuf itu sudah meninggal dunia maka ketika Maria itu nyumbang atau pergi hajatan di pernikahan di kanak gak ada santai Yusuf hanya Maria Yusuf dan muridnya beberapa muridnya jadi diperkirakan ketika Yusuf mulai tampil di publik itu santai Yusuf sudah meninggal dan tadi satu buku umur 61 tahun santai Yusuf meninggal ditemani oleh Maria dan Yusuf maka konsekuensinya ketika Yusuf bafat dia jelas santai Yusuf sudah meninggal lagi lalu santai Yusuf bafatnya dimana untuk tempatnya memang tidak ada keterangan yang jelas yang paus tadi ya paus Benedictus 16 mengatakan dia meninggal ditemani oleh Yusuf dan Maria tentu tidak di rumah sakit ya pasti ya tetapi saya menduga itu di rumahnya di rumahnya di Nasaret itu dugaan saya nanti kita perlu mencari penelitian lagi buku yang lebih penelitian itu lalu dimana kuburnya ya sampai sekarang tidak ada tradisi apa belum ada info yang saya ketahui ya dimana makamnya santai Yusuf itu saya tidak tahu mungkin kalau ada yang lebih ada yang tahu nanti bisa share info di sini ya saya akan senang kalau ada info yang tahu dimana kuburnya santai Yusuf itu sudah dari Pak Fernandes pertanyaannya sudah dijawab sebenarnya ini pertanyaan terkait dengan sekolah abdi Yusuf ya ini ada dibahas ada orang kudus yang mengatakan kuburnya ada di Italia bawah gereja itu ada juga lalu ada juga pemikiran kalau santai Yusuf sudah meninggal sebelum Yesus berkarya nah lalu kan ketika Tuhan Yesus disalit 3HM wafat 3 hari kan orang-orang kudus bangkit nah santai Yusuf jadi ada sedikit itu materi ini bocoran materi jadinya nih berhubungan bagus kalau saya diberi referensinya saya senang sekali Pak saya kasih saya dengan senang hati Romo mau ikut mau ikut sekolah abdi Yusuf nanti tanggal 30 September dengan senang hati nanti kita lihat waktunya saya selalu tergantung nanti bisa kita kasih referensinya lalu Romo masih sanggup mau jawab dua lagi mungkin pertanyaan saya usul untuk yang lainnya tolong dicatat oleh sekretaris lalu di-share ke saya yang belum saya jawab silahkan tetap disimpan ditulis oleh notulis lalu dikirim ke saya saya akan menanggapi Sarah Jafri baik wah luar biasa ini Romo tangga berbesar hati mau mengangkat waktu karena waktu kita terbatas tapi saya senang antusiasme pertanyaan ya banyak bahkan ini masih ada beberapa yang nambah ini kalau waktunya masih apa enggak Pak silakan dua lagi terakhir boleh silakan oke dari Pak saya tadi lihat dari Bapak Yusuf ya Yusuf Yustiawan mau tanya Romo jika ada orang yang jika ditanya soal mimpi bilangnya lupa atau tidak pernah mimpi apakah orang tersebut tidak akan dipergunakan oleh Tuhan dalam pelayanan ini pertanyaannya Mo satu lagi dari Pak sebentar Maximianus Keo jika membicarakan mimpi Yusuf ada begitu banyak hal yang sulit untuk dipahami namun dalam kacamata iman begitu menantang karena mimpi ini merujuk pada karya keselamatan Allah dalam diri Yesus mimpi yang dialami Yusuf layaknya sebuah dialog yang hendak dibicarakan Allah atau yang dibicarakan antara Allah dan Yusuf pertanyaannya apakah yang membuat Santo Yusuf begitu taat untuk mengikuti setiap kata yang diwartakan dalam mimpi itu lalu apakah itu hanya sebatas percaya dan menjalannya begitu saja atau ada dasar pengalaman yang membuatnya tidak tanggung-tanggung dalam menjalani perintah malaikat dalam mimpi itu Mo dari Pak siapa tadi Matius Keo yang terakhir Maksimianus Maksimianus Keo oke Maksimianus Keo baik terima kasih pertanyaannya Pak sangat menarik ini pertanyaannya dua ini di Pak Yusuf Yustiawan dan Pak Maksimus Keo untuk yang pertama ya saya tidak mau menjadi hakim ini apakah orang yang lupakan mimpinya atau tidak pernah bermimpi itu tidak dipakai untuk pelayanan ya jangan langsung ngeklaim gitu ya Tuhan kan bisa memakai siapapun asal dia terbuka asal dia mau Tuhan Tuhan bertanya kepada Petrus Simon anak Yuan apakah kau mengasih aku jadi pertama-tama Tuhan menuntut kesiapsediaan mau mengasih dia dan juga mengasih gerejanya dan mengasih umatnya maka kalau orang punya dasar ini ya dasar mengasihi ya mencintai Yusuf mencintai gerejanya itu bisa dilibatkan dalam pelayanan itu tanggapan saya ya untuk yang pertama Pak Yusuf Yusuf Tiawan lalu yang kedua dari Pak Maximus Keo apakah yang Mbak Santo Yusuf itu taat pada perkataan dalam mimpi ya tadi beliau itu orangnya itu tulus ya orangnya tulus atau lurus hati kalau orang tulus itu pasti akan menuruti hal yang baik hal yang baik pasti akan dituruti dan perintah-perintah Malaikat dalam mimpi itu kan suatu yang baik meskipun dia harus berkorban meskipun dia tidak nyaman tetapi ada misi ada message ada pesan yang baik untuk menyelamatkan Maria menyelamatkan janinnya menyelamatkan dari pembunuhan Herodes dan harus memulai kehidupan dari nol setelah pengungsian dan juga harus menghidupi keluarganya di Nasaret sesuatu yang baik itu itu yang mendorong Santo Yusuf untuk taat karena dia pribadi yang tadi dengan tadi spiritualitas yes tadi atau spiritualitas ya atau segendak Tuhan maka sebagai orang yang tulus saya katakan dan seorang yang apa ya saya katakan tadi ya tangguh ya kan dia sudah diterpa pengamal tidak mudah ditinggal meninggal ayahnya ibunya dan dia harus hidup mandiri itu menjadi cara dia untuk ya sendi kodawuh gitu ya taat pada kehendak Tuhan lewat mimpi kurang lebih itu lalu yang kedua tadi apa pertanyaan saya lupa mencatat ya dasar pengalaman apa yang tadi poin kedua tadi Pak tadi cuma bilang apakah itu cuma sekedar dia percaya aja lalu menjalankannya atau ada hal-hal lain gitu ya itu kembali ke itu ya kalau menjadi dasar dasar dia iman ya dia kan dari keluarga yang saleh ya dari Bapak Yaakob dan Ibu Rahel yang rajin berjiara beribadah dan itu juga membentuk ya saya kini itu mempengaruhi pribadi Yusuf jadi pribadi yang dekat dengan Allah dan pengalaman masa kecil diri oleh keluarga yang itu membentuk karakter Yusuf yang seperti itu itu tanggapan saya Pak Arvin baik Romo ada satu lagi dari kita ini disaksikan sama beberapa dari Youtube ya Romo ada satu pertanyaan dari Youtube titik pertanyaan bagaimana kita bisa melatih kepekaan untuk bisa melihat pesan Tuhan melalui mimpi apakah pesan Tuhan melalui mimpi selalu hadir dalam peristiwa atau hal-hal dalam mimpi yang baik saja itu dari Michael Lihardo Pratamasi Naga Romo oke terima kasih pertanyaan Pak Michael ya dari penonton lewat Youtube ya Pak ya ini ya lewat Youtube betul oke semuanya puji Tuhan ya ada yang mengikuti dari Youtube dan tanggapan saya begini Pak Michael kita bisa melihat ya atau memahami kehendak Tuhan dalam mimpi itu sebenarnya bisa kita latih ya bagian bisa melatih melihat pesan Tuhan dalam mimpi itu bisa kita latih betul ya itu tadi kembali yang sudah saya katakan tadi ya Tuhan bisa berkarya lewat siapapun kapanpun dan dimanapun termasuk lewat mimpi entah lewat mimpi yang baik atau mimpi yang buruk misalnya ya misalnya kalau mimpi yang baik apa tadi ke gereja mimpi di gereja itu kan simbolis ketenangan ya mencari ketenangan hati yang damai tapi ada mimpi yang mungkin ada kesan negatif ya tadi misalnya pistol tadi ya beruang seksual tinggi kok saya sering mimpi mogang pistola mungkin ada sesuatu negatif mungkin ya ada yang menyebut negatif mungkin cara Tuhan supaya kita bisa mengendalikan maaf dorongan seksual kita jadi suami jadilah suami yang setia pada istrimu misalnya setia pada janji perkawinan mungkin jadi cara Tuhan juga untuk mengingatkan kita oh saya punya saya hipersek gitu ya saya punya dorongan seksual tinggi kok istri saya kok gak bisa memenuhi kalau gitu aku tak jajan lah ada gudaan gitu kan lalu mungkin dengan mimpi itu Tuhan ingin menyadarkan ya kalau gitu ingat ya di rumah itu ada istrimu ada anakmu yang menunggu maka setialah pada keluarga mungkin dari hal itu pun tinggal kita ya bagaimana kita bisa melihat apa ya sisi positif gitu ya dari mimpi yang sakan-akan itu kok buruk gitu ya itu bisa dilatih sebenarnya ya saya katakan bisa dilatih ya tadi dengan kepekaan kita itu nah kepekaan itu bisa kita melihat meditasi saya katakan meditasi itu cara yang dipercuali gereja katolik untuk melatih kepekaan kita kan ada meditasi kesadaran awareness kesadaran mendengarkan suara-suara mendengarkan suara hati bahkan merasakan ya tubuh kita dan meditasi itu bisa melatih kepekaan kita mungkin itu ya yang bisa dibuat ini tanggapan saya untuk Pak Michael Pak Arwin terima kasih ya mudah-mudahan menjawab kita gak bisa tanya Pak Michael ya nih di Youtube ya tapi terima kasih atas atensinya ya untuk feedback ya untuk timbal balik baik ya Romo ini mohon maaf sekali karena memang pertanyaannya banyak antusiasmenya luar biasa saya sudah kopikan tadi sudah dibantu sama Pak Edi sudah dikopi semua pertanyaannya saya sudah forward ke WA-nya Romo ya nanti gerak cepat sekali gerak cepat biar bisa tidur Mo kalau gak bisa tidur dan bisa bermimpi ya betul jadi itu terima kasih Romo atas pemaparan juga sharing dan refleksi yang luar biasa malam hari ini kami sedang sekali merasa terberkati semoga apa yang Romo berikan hari ini sungguh-sungguh bisa berdaya guna bagi kami yang mendengarkan itu saja Romo Gunawan saya ucapkan terima kasih selamat malam oke terima kasih nanti ikut jangan pergi dulu Mo ya kita ikut have fun dulu sebentar oke siap baik terima kasih saya kembalikan ke Pak Petrus baik terima kasih Romo Gunawan terima kasih Pak Arvin wah senang sekali Mo ya mengikirkan mimpi ini kita jadi saya pengen cerita sedikit dulu waktu kecil saya pernah sering bermimpi Mo jadi kalau saya mimpi saya ceritain ke orang dewasa kemudian orang dewasa itu nyari buku tafsir mimpi Mo yang ada angka-angkanya terus kemudian dibeliin angkanya itu jadi togel Mo iya ya dulu ya dulu tuh banyak Mo jadi repot oke Mo itu bercanda saja Mo baik ini kita masuk ke apa Lucky Draw Bapak Ibu yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu Suster dan Frater juga nah saya kembalikan lagi waktu dan tempat ke ke Pak Arvin iya Pak saya lagi ya iya Pak tunggu-tunggu nih Pak aduh ibu Bapak mudah-mudahan gak bosan ya sama saya saya lagi saya lagi jadi ya ini kita mau lagi draw Ibu Bapak tadi sudah di kita akan cari 15 pemenang ya Ibu Bapak jadi kita punya 15 hadiah nih 15 souvenir yang mau dibagikan ada buku bukunya Roma Gunawan udah pasti cuma saya gak tau tuh Roma Gunawan mau tanda tangan lagi gak kalau tanda tangan kirim ke Mertoyudan dulu lalu ada juga buku satu Yusuf yang lain kayak Bakti Yusuf lalu buku Bakti Yusuf itu juga buku baru yang ditulis oleh Roma Mardi kemudian ada dua patung Santo Yusuf Tidur dan ada voucher sebesar 15 ribu nanti untuk membeli buku-buku Santo Yusuf terutama untuk membeli buku memaknai niti bersama Santo Yusuf caranya gimana nanti saya sebentar akan sharekan link kuisis kita akan pakai kuisis ya Ibu Bapak silahkan disiapkan handphone atau laptopnya kuisnya berlaku untuk ini ya Pak untuk semua kan berlaku untuk semua kecuali pengurus KPK katanya Pak pesan-pesan sponsor Pak oh iya pohon maaf untuk pengurus KPK nih Santa Helena nanti dikasih sama ini deh dikasih yang lain deh ini khusus untuk Ibu Bapak baik yang mendaftar khusus untuk acara ini atau juga Panitia Sedan atau juga Panitia apa namanya C2 silahkan join Romo Gunawan Romo Pujo kalau masih ada boleh silahkan Romo apa namanya Prater silahkan juga ya sebentar saya kopikan ke chat ya baik ini saya sudah masukkan jadi akan ada 15 pemenang nanti kalau kuisiskan Ibu Bapak tahu ya nanti akan ada peringkat jadi kita akan ambil 15 besar 15 besar peringkat tidak menunjukkan oh ini juara satu ya tidak karena nanti hadiahnya akan kita acak kita acak jadi kita gak set nanti yang nomor satu dapat hadiah apa nomor dua dapat hadiah apa nanti kita acak kita tentukan dengan wheel of fortune jadi ini agak ini juga nih kayak Pak Petrus bukan togel ya untung-untungan semoga aja dapat patung Yusuf Tidur ya semoga atau dapat temannya atau suaminya dapat patung istrinya dapat buku bukunya memaknai mimpi wah itu pas banget oke oh di-share di grup boleh saya share ke grup ini ya grup yang mendaftar di Google Form ya ya saya sudah share ya silahkan Ibu Bapak ini sudah ada 43 yuk kita sama-sama bermain bermain ya mengikutilah hidro ini luar biasa loh biasanya kita hanya hadiah itu cuma ada 5 atau 3 atau 7 paling banyak nah malam ini khusus untuk promo gunawan 15 saya berikan untuk Ibu Bapak yang sudah memberikan antusiasme yang luar biasa sudah 60 kita tunggu dulu ya 62 ya nanti akan ada 7 pertanyaan Ibu Bapak setiap pertanyaan akan ada waktu 30 detik untuk menjawab nah bagi Ibu Bapak yang belum pernah bermain kuisis jadi untuk memperoleh poin di kuisis itu ditentukan oleh 2 hal yaitu ketepatan dan kecepatan jadi jawaban benar dan jawabnya cepat poinnya pasti akan lebih tinggi jadi diusahakan bisa menjawab dengan cepat dan tepat wah sudah berhenti nih 60 tambah lagi 168 belum 50% sih sebenarnya dari total 140 sudah 70 oke kita mulai saja ya baik Ibu Bapak mari kita ikuti kuis ini kita mulai pertanyaan yang pertama oke ya wah sudah ada yang jawab dan sebagian besar benar masih 15 detik siapa tokoh yang mengatakan bahwa Santo Yusuf adalah orang kudus dengan aura keheningan gampang ya waktunya habis 45 orang 41 orang menjawab benar ya ya wah Pak Fernandez menjawab ada di peringkat pertama baik lanjut Ibu Bapak pertanyaan kedua nah ini kalau gak tahu gak dapat buku nih siapa nama pemimpin rohani Romo Gunawan yang membantu menafsirkan mimpi 10 detik lagi sebagian besar juga menjawab benar ini jawabannya adalah Romo Darmo Wijoyo PR betul ya kita lihat siapa leaderboardnya masih Pak Fernandez tapi tenang kita ambil 15 orang Ibu Bapak kita lanjut dulu pertanyaan ketiga mimpi kedua satu Yusuf ya mimpi kedua jangan sampai salah tadi Romo Gunawan sudah sebutkan ya ya ini juga sebagian besar betul ya waktunya habis mimpinya adalah untuk pergi atau mengungsi ke Mesir kita lanjutkan lagi ya Ibu Bapak pertanyaan keempat mimpi lagi mimpi keempat santu Yusuf kalau ini enggak ada yang salah semuanya benar oh ada juga yang jawabnya mimpi keempat mimpi terakhir baik jawabannya ini adalah tinggal di mana di Nasaret Ibu Bapak oke ini masih berubah-rubah nih wah siapa yang namanya Ho 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 nih kalau pakai nama Samara nanti gimana kirim ininya nih kirim hadiahnya namanya Ho 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 pengen Natalan aja kayaknya ya oke next pertanyaan nomor 5 Nabi yang lahir 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Nabi siapa yang bingung nih karena ini tadi enggak ada di materi ya enggak disebutin ya ini pertanyaan bodos ya habis waktunya jawabannya adalah Nabi Yesaya pertanyaan ke-6 siapa yang tidak pernah bermimpi di perjanjian lama ini pertanyaan bonus juga nih sebenarnya ini ada di bukunya penggunaan tapi tadi tidak disinggung ya ini banyak yang terjebak ini siapa jawabannya adalah Daud ya yang tidak dikisahkan tidak mempunyai mimpi ya bukan tidak mempunyai mimpi artinya dikisahkan tidak bermimpi yang terakhir pertanyaan terakhir Ibu Bapak nah tadi perjanjian lama sekarang perjanjian baru iya ini juga jawabannya adalah siapa Bunda Maria karena Bunda Maria kan tidak melalui mimpi ya tapi dikunjungi oleh Malaikat kalau Santo Yusuf dikunjungi Malaikat dan juga dimimpi ya oke oke baik Ibu Bapak ini sudah selesai sekarang lagi diproses dulu siapa 15 besarnya untuk peringkat 1 Pak John peringkat 2 Pak Fernandez peringkat 3 Pak Elias Anwar sebentar saya akan tunjukkan 15 besar ya 15 besarnya itu siapa sebentar ya saya bisa share screen gak ya bisa ya sebentar saya share screen ya ini dia para pemenangnya Ibu Bapak peringkat pertama itu Pak John lalu peringkat kedua Pak Fernandez ya Pak Edith Anwar Nikolaus Heru Ibu Lila Ibu Lucia Ibu Agnes Ibu Aditya Ibu Bapak Kosta Ibu Bapak Eke Ibu Bapak Stefanus Ekeola ini ya Pak Paulus Arief Pak Handi Pak Sianto Pak Stanley Pak Kukuh dan Pak Alfonso ini dominasi pria nih tang-mang ini lagi membahas Santo Yusuf oke baik nah lalu hadiahnya apa ya ini yang akan kita undi ya sama-sama sebentar saya sudah siapkan nih kita akan undi hadiahnya apa ada 15 cara mengundinya adalah kita mau pakai satu bill of fortune nah ini dia ya jadi ini kelima belas hadiahnya Ibu Bapak jadi yang pertama karena tadi yang dapat juara satu tadi adalah bukan juara satu di peringkat pertama Bapak John ya Pak John mana Pak John bisa di ini gak bisa gak di apa ini oke Pak John gak ada oke Pak John ya kita akan mulai pilih ya Pak John coba bersuara Pak John bilang satu dua tiga nanti kita lihat hadiahnya apa atau romo deh itu saya itu Pak Aswin Pak John itu ternyata romo gimana ini sah atau enggak ini diwakilkan aja diwakilkan romo mau kasih ke siapa atau dilempar aja romo mau kasih ke siapa saya kasihkan jangan yang ke 15 tadi kan cewek-ceweknya perempuannya belum ada nih Mo Bu Maria Prakti Solo wah Maria nih Bu Maria wah Bu Maria nih luar biasa loh Bu ayo Bu dihitung Bu satu dua tiga Bu hadiahnya apa nih Bu satu dua tiga oke kita lihat Bu Maria Prakti akan mendapatkan apa wah ibu mendapatkan buku mencintai santu Yusuf aduh aduh matur sembah nuun romo sami-sami Bu oke berarti itu Maria Prakti ya yang pertama oke selanjutnya yang kedua tadi pemenangnya adalah urutan kedua yaitu Bapak Fernandes Bapak Fernandes coba boleh di highlight Pak Fernandes ini juga sempat bertanya ya oke diwakilkan saja ya saya hitung ya Pak Fernandes akan dapat apa tiga dua satu ya Pak Fernandes mendapatkan cocer 15 ribu ya jadi ini bisa digunakan untuk membeli buku di Canusius memaknai mimpi ya Pak jangan dipakai untuk beli coklat sundae ya Pak di McDean gak akan bisa Pak jadi harus beli buku baik lalu yang ketiga yang ketiga yang ketiga Bapak Elia Sanwar ya Pak Elia Sanwar ini hadiah yang akan Bapak dapatkan ya Pak ya wah selamat Pak selamat Pak Bapak mendapat bukunya Romo Gunawan selamat ya Pak lanjut kita ke yang keempat yaitu Bapak Nikolaus Heru Bapak Nikolaus Heru ini hadiah yang akan Bapak bawa pulang Pak kayak kuwis nih ya saya kayaknya kuwis di TV yes buku lagi buku memaknai mimpi ya buku memaknai mimpi lalu yang kelima ibu ya ibu Lila ya ibu Lila ini hadiah untuk ibu selamat bu ibu mendapatkan patung Santo Yusuf tidur ya wah tipis banget loh itu Santo Yusuf tuh tau ya maunya dibawa pulang sama ibu-ibu sama bapak-bapak gak mau dia baik tenang masih ada satu lagi patung Santo Yusuf tidur ibu bapak silahkan berdoa salam Yusuf atau mau berdoa Santo Yusuf tidur supaya dapat patungnya ini untuk oh sorry ibu Lusia ya nomor 6 ya ibu Lusia ibu mendapatkan pocar 15.000 untuk membeli buku untuk membeli buku memaknai tinggi lalu ibu Agnes Wardani ibu Agnes iya dia gak mau berhenti disitu ternyata berhentinya di buku bakti Yusuf buku bakti Yusuf ini juga buku baru baru keluar di tahun 2021 ditulis oleh Romo Mardi ini juga buku yang bagus kemudian yang ke 7 eh ibu Agnes itu ke 6 7 oh ini karena nilainya sama oke ke 8 sekarang Bapak Aditya Nugraha Pak Aditya ini hadiah untuk Bapak ya buku Pak selamat Bapak udah punya belum bukunya nih belum Pak belum ya baik sip mantap untung belum beli kemarin ya buku memaknai mimpi ya lalu kita lanjut ke Bapak Kosta Bapak Kosta tinggal sedikit nih patungnya masih ada nih Bapak Kosta ini dia buku untuk Bapak ah buku lagi hadiah untuk Bapak ya selamat Pak Kosta Bapak pendapatkan patung Santo Yusuf tidur ya selamat Pak terima kasih Pak Pak siap terima kasih Pak lalu selanjutnya Bapak Stefanus Eke Ola ya Pak Eke ya Pak Eke Pak Dokter ini Pak hadiah untuk Bapak oke dapat bukunya Romo Gunawan juga Pak Eke Pak Eke sudah punya belum gimana nih Pak Eke mau mau terima ya atau nanti Pak Eke saya kasih buku bukunya Romo Gunawan yang ada tanda tangannya belum punya kan yang ada tanda tangannya Romo Gunawan belum ada kan boleh Pak siap mantap saya kasihkan itu aja ya baik lalu selanjutnya Bapak Paulus ya Pak Paulus ini tinggal berapa nih 3 tambah 2 5 ya Pak Paulus Arif ini Pak hadiah untuk Bapak wow berhenti dia di voucher voucher buku Bapak Paulus Arif selamat ya Pak Pak Paulus lalu yang selanjutnya Bapak Handi Bapak Handi ini hadiah untuk Bapak tinggal 4 apa dia oke selamat Pak Handi Bapak mendapatkan buku mencintai Santo Yusuf ini buku karangan Romo Bubi Romo Bubi Timmerman MSF masih ada 3 buku lagi kita lanjut ke Pak Sianto Effendi Pak Sianto Effendi Pak Sianto ini dia buku untuk Bapak yang mana nih oke ini buku Santo Yusuf Teladan di tengah krisis ini buku oleh yang ditulis oleh Romo Chris ya ini Chris Purwa nah tinggal 2 Bapak Stanley dan ini gak foto lagi yang nomor 14 saya lupa Pak Stanley dulu ya lalu sisa yang terakhir udah pasti punya yang nomor 14 namanya tadi siap Pak Stanley Bapak mendapatkan sama ini seperti Pak Sandi ya buku Bapak atau Ibu Bapak ya benar ya ya saya bapak Hai Mogun nah baik dan yang terakhir kita gak pakai terima kasih Pak Stanley ikut dari Jakarta oh ya baik yang terakhir itu siapa tadi ya saya lupa gak foto soalnya Pak Bukuh Hadi Santosa ya itu buku Bakti Yusuf ya ya buku Bakti Yusuf ya Ibu Bapak demikian lagi draw saya gak pakai sampai nomor 15 karena tadi nomor 16-nya ada double eh nomor 16 nomor 6 karena nilainya sama jadi makanya dia bukan apa jadi kita pakai sampai dengan nomor 14 baik untuk yang menang nanti bisa menghubungi saya atau nanti bisa diinfokan ke saya alamatnya alamat 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 lengkap untuk kami kirimkan hadiahnya dan seperti kebiasaan di KPK Ibu Bapak bahwa hadiah ini tidak ada pajaknya tapi ongkir ditanggung pemenang jadi bukan pajak ditanggung pemenang tapi ongkir ditanggung pemenang ya Ibu Bapak akan nanti sampaikan bisa digapri ke saya alamatnya nanti kami akan kirimkan itu saja saya Pak Petrus selamat untuk para pemenang kita masih ada beberapa acara saya kembalikan ke Pak Petrus baik terima kasih Pak Arvin wah selamat ya kepada para Bapak Ibu yang menang pada malam hari ini semoga bertambah berkat ya dan bukunya selalu dibaca oke Bapak Ibu apa di ujung waktu yang sudah mulai sempit baik kita akan masuk ke sesi doa penutup ya tolong Bapak Ibu sebelum apa namanya sebelum keluar jangan keluar dulu kita belum selesai kita mau doa penutup waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Harry doa doa tahun refleksi keuskupan agung Jakarta 2021 Allah Bapak penyelenggara kehidupan kami bersyukur karena engkau telah menggerakkan para perintis para martir dan mengutus banyak pribadi untuk terlibat dalam perjalanan hidup gereja keuskupan agung Jakarta kami sungguh mengasihi keuskupan kami dan semakin ingin terlibat sehingga semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan bimbinglah kami agar mampu melihat ke dalam dan melakukan perbaikan diri mengadakan perubahan yang diperlukan dan mewujudkan niat-niat yang lebih baik dan lebih kokoh dalam menjalankan semua aspek kehidupan gereja dan masyarakat curahkanlah roh kudusmu agar kami semakin mampu menjadi gembala baik dan murah hati yang dengan suka cita terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam negara kesatuan Republik Indonesia turut menciptakan dunia yang lebih sehat dan lebih layak terlebih selama masa pandemi semakin memiliki perhatian kepada mereka yang kecil lemah miskin tertindas dan disabilitas mengikuti teladan putramu berbuah bagi kebaikan bersama Santo Yusuf pelindung gereja semesta doakanlah kami Bunda Maria Bunda umat berhikmat Bunda segala suku doakanlah kami amin salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin terima kasih kepada Pak Heri sebelum lagu penutup saya mau minta kepada Pak Nathan dari Canisius boleh di spotlight dulu oke baik Bapak Ibu suster dan Romo mungkin ada pengumuman sedikit dari Pak Nathan silakan Pak Nathan mungkin ada yang mau disampaikan waktu dan tempat saya persilakan ya terima kasih banyak Pak Andi Pak Artin Pak Petrus dan pengurus KPK lainnya atas kerjasama ini kolaborasi ini semoga kedepannya bisa membuat kegiatan lebih banyak lagi terima kasih Bapak Ibu suster yang berkenan hadir terima kasih Romo Gunawan yang telah memaparkan materi dan terima kasih atas karya bukunya yang sangat menarik menambah referensi baru tentang Santo Yosef pengumuman sudah banyak mungkin yang sudah saya share di kolom chat ada beberapa di program BKSN buku mungkin barangkali Bapak Ibu yang ingin menambahkan referensi bisa dilihat di situ demikian Pak Petrus terima kasih banyak oke mungkin Pak Nathan bisa disebutkan nomor WA-nya siapa tahu Bapak Ibu di sini bisa langsung capri Pak Nathan atau bagaimana Pak di linknya ada Pak nanti di grup juga saya share untuk ke pemasaran buku Santo Yosef bisa ke Pak Hender oke terima kasih Pak Nathan jadi itu pengumuman dan cerita singkat dari Pak Nathan terima kasih juga kepada PT Kanisius baik Bapak Ibu nanti pengumuman setelah lagu penutup ini ada pengumuman dari komunitas pria katolik kita tutup dulu ya acara malam kita ini dengan lagu penutup dulu Pak nggak apa-apa nggak apa-apa selamat menikmati salam Yusuf pria yang tulus mempelai murni Maria ayat kesias keturunan selamat menikmati 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 Amin 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 ya Bapak Ibu kita masuk ke pengumuman yang terakhir dari komunitas pria katolik paroki curug gereja santa Helena next next umumannya Pak ya eh Bapak Ibu komunitas pria katolik seperti biasa dan agenda kita itu untuk membuka misa misa pembukaan untuk sekolah dari Nasaret angkatan keempat ya jadi atau disingkat dengan sedan 4 nanti waktu dan tempatnya link zoomnya nanti akan diberikan di grup kemudian oke disini ada ada misa syukur pembukaan sedan 4 dan SIE 2 ya SAI 2 sekolah Abdi Yusuf 2 pada hari Kamis 30 September pukul 19.30 via zoom meeting misa ini dipersembahkan oleh Pastor Siprianus Makurtukan SSCC ya beliau adalah pastor pendamping sedan dan SAI dan pastor juga alumni sedan 1 2 dan kemudian dilanjutkan dengan draft devosi Rabu pertama kepada Santo Yosef ini kita adakan setiap sekali sebulan pada setiap hari Rabu pada tanggal 6 Oktober 2021 pukul 20 via zoom online meeting kemudian ada lagi Pak pengumuman berikutnya ya ya oh ya jadi temanya untuk draft kita diamnya menginspirasiku ya ini refleksi penjaraan tadi sudah kita kenal dari Bapak Arvin lebih lengkapnya Pak Jonathan Arvish Mark Samuels ya beliau juga pengurus KPK siapa Helena Parofi Curug oke next ada pengumuman lagi ya pengumuman berikutnya para Bapak Ibu dan Frater mungkin yang mau membeli merchandise tentang benda-benda divisional Santo Yosef dan teaser Santo Yosef ya kita mengadakan penjualan ini untuk merangka penggalangan dana bela rasa pelayanan kaum terpenjara di lapas pemuda dan wanita tangrang ya disini kita dapat lihat patung Santo Yosef dan teaser Bapak Ibu pada malam ini bisa memesan kepada Pak Hendarto ya jadi Pak Hendarto di 0813 1601 0909 boleh menjapri beliau seperti itu next oke jadi demikian pengumuman kita sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Romo Yohanes Gunawan PR terima kasih kepada Pak Arvin terima kasih juga kepada Pak Andi kepada Pak Natan ya apa Wakil dari PT Karnisius terima kasih terima kasih juga kepada para suster suster Irena suster Odilia terkhusus juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada para Bapak dan Ibu yang pada malam hari ini telah hadir sampai selesai acara kita mohon maaf atas segala kekurangan kami atas salah kata maupun perbuatan semoga kiranya seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan terima kasih Tuhan memberkati terima kasih semuanya terima kasih terima kasih Pak Petrus terima kasih Romo terima kasih terima kasih semuanya terima kasih 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 terima kasih